Intro Dilansir dari detik.com Tim barreskrim Polri menangkap Terduga berlaku penyiraman air keras Ke penyidik senior KPK Novel Baswedan Ya sudah diamankan Kata kabar reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo Saat dimintai konfirmasi Detik.com Jumat 27 Desember Polisi menangkap pelaku penyiraman Air keras tersebut melalui Penyelidikan panjang serta banyak Sekali melakukan olah tempat Kejadian perkara atau TKP Bahwa penyidik telah Mengamankan dua terduga pelaku Setelah kita melalui penyelidikan panjang Dan kemudian juga penyelidikan Penyelidikan dan penyidik Juga melakukan olah TKP Pra Rekon tujuh kali Kata karopenmas Divisi Humas Polri Brikjen Argo Iwono Di Mapolda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Jumat 27 Desember Argo mengatakan Pihaknya juga sudah Memeriksa puluhan saksi Polisi Juga bekerja sama dengan Sejumlah instansi Untuk mengungkap Kasus teror air keras Kenovel Kemudian juga Memeriksa beberapa saksi Yang sekitar 73 saksi Tim teknis Tim pakar Yang kemudian kita ada Kerja sama berbagai instansi Labfor Inafis Dan kemudian hasil penyelidikan Sehingga dari informasi Tadi malam Kita mengamankan Terduga pelaku Ujar dia Polisi kemudian Mengamankan Dua terduga pelaku Berinisial RM dan RB Di Cimanggis Depok Saat ini Keduanya sudah Ditetapkan Sebagai tersangka Kemudian kita bawa Ke Polda Metro Jaya Tentunya Polda Metro Jaya Dan kedua pelaku ini Akan terus Dilakukan Interogasi Tadi pagi Jadi tersangka Tadi siang Pemeriksaan Sebagai tersangka Dan ada pendampingan Hukum dari Mabes Polri Bersabar Ini sedang Pemeriksaan awal Belum bisa kita Sampaikan Karena masih Dalam pemeriksaan Ujar dia Dua terduga pelaku Penyiraman air keras Terhadap Novel Baswedan Tersebut Langsung Ditetapkan Sebagai tersangka Saat ini Keduanya masih Menjalani Pemeriksaan Intensif Di Polda Metro Jaya Tadi pagi Sudah Ditetapkan Sebagai tersangka Tadi siang Dilakukan Pemeriksaan Bagi tersangka Ucap Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yowono Di Polda Metro Jaya Jumat 27 Desember Dua tersangka Youtuber Inisial RM Dan RB Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo Sebelumnya Menyebut Keduanya Merupakan Anggota Kepolisian Aktif Jadi pelaku Ada dua orang Inisial RM Dan RB Polri Aktif Terima kasih Ucap Listio Seperti diketahui Novel Baswedan Diteror Dengan cara Disiram Aikras Pada 11 April 2017 Setelah Menunaikan Selat Subuh Di Masjid Al-Ihsan Kelapa Gading Jakarta Utara Polisi Sebelumnya Pernah Menyebut Ada temuan Signifikan Dari kasus Teror Terhadap Novel Baswedan Presiden Jokowi Dodo Usai bertemu Kapolri Jenderal Idham Aziz Kemudian Meminta Agar Polisi Mengungkap Kasus Teror Novel Baswedan Secara cepat Pada Jokowi Kapolri Melaporkan Ada temuan Baru Soal Kasus Novel Temuan Itu Sudah Menuju Tahap Kesimpulan Seperti Diketahui Novel Baswedan Diteror Dengan Cara Disiram Aikras Pada 11 April 2017 Setelah Menunaikan Selat Subuh Di Masjid Al-Ihsan Kelapa Gading Jakarta Utara Polisi Sebelumnya Pernah Menyebut Ada temuan Signifikan Dari kasus Teror Terhadap Novel Baswedan Presiden Jokowi Dodo Usai Bertemu Kapolri Jenderal Idham Aziz Kemudian Meminta Agar Polisi Mengungkap Kasus Teror Novel Baswedan Secara Cepat Pada Jokowi Kapolri Melaporkan Ada temuan Baru Soal kasus Novel Temuan Itu Sudah Menuju Tahap Kesimpulan Jadi Ingat Ketika Presiden Jokowi Pernah Disebut Hanya Omong Besar Tidak Serius Serta Tidak Memiliki Ketegasan Terkait Upaya Upaya Pengungkapan Kasus Penyireman Adik Keras Ke Penyidik KPK Novel Baswedan Bagi Saya Perintah Jokowi Dalam Kasus Novel Itu Cuma Omong Besar Kata Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari Sebetulnya Ini Menunjukkan Kalau Selama Ini Presiden Jokowi Tidak Sungguh Ingin Mendorong Pengungkapan Kasus Novel Baswedan Dan Komitmen Yang Pernah Didengungkan Berkait Pengungkapan Kasus Novel Dan Memperkuat KPK Hanya Sebatas Pencitraan Ucap Kuasa Hukum Novel Baswedan Arief Maulana Bahkan Novel Sendiri Amat Pesimis Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Dirinya Dapat Terungkap Dengan Ditotapkannya Komisaris Jenderal Polisi Ida Masin Sebagai Kapolri Menggantikan Jenderal Purnawarabanti Tokar Navian Yang Diamanatkan Presiden Joko Widodo Sebagai Menteri Dalam Negeri Berapa Lama Jadi Kabar Reskrim Beliau Diam Saja Beliau Bukannya Enggak Tahu Harusnya Dan Tentunya Selain Dari Itu Saya Mengatakan Sedikit Agak Pesimis Kata Novel Di Jakarta Kamis 31 Oktober 2019 Lalu Novel Mengatakan Dirinya Sedikit Kecewa Dengan Kinerja Edam Semasa Menjadi Kabar Eskrim Edam Adalah Penanggung Jawab Tim Teknis Untuk Mengungkap Kasus Novel Akhirnya Jokowi Tak Omong Kosong Bumdo Bukan Omong Doang Pesimisme Novel Dibayar Tunai Menyisakan Sang Dalang Yang Bersiap Untuk Mulai Ketar Ketir Sementara Bagaimana Dengan Para Benik Adal Seperti Biasa Paling Paling Mereka Hanya Akan Mengatakan Bahwa Semua Ini Cuma Settingan Serta Hanya Pengalih Isu Dari Masalah Yang Lebih Besar Buah Kebencian Mereka Yang Kadung Langit Luas Buah Hebatnya Prestasi Dan Kinerja Para Pemimpin Negeri Di Bawah Komando Jokowi Dan Hanya Ada Satu Kata Thanks Jokowi Bravo Polri drove See Dari 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 Dari